Hai guys, selamat datang dan selamat malam Buat yang lagi nonton video ini, gue doain kalian semua lagi sehat Karena gue lagi bahagia juga nih teman-teman Seperti yang kita ketahui bareng-bareng Kan Feralta kemarin sedang menyiapkan Apa ya, the best artnya ya Masterpiece-nya ya teman-teman Kan dia kemarin izin pamit Ternyata tidak jadi pamit, dia klarifikasi Udah kayak mbak imbong aja dia, dikit-dikit klarifikasi Canda ya bang ya Nah, katanya dia mau ngeluarin ini Karya panjangnya, biasanya Feralta kan cuma videonya pendek-pendek Nah kali ini dia mau ngeluarin karya yang serius Seris, cuy Uh, gila udah kayak di Netflix-Netflix aja Kita lihat bareng-bareng ya Jangan lupa dulu di-subscribe channel Steven Yang Di-subscribe juga channel Feralta, cuy Support sampai 10 juta, amin ya Ini udah 4,77 bisa guys Kita langsung masuk ke pembahasannya Nggak usah banyak-banyak lho, peningnya Gue penasaran banget soalnya sama ini Hasil karya, gimana Feralta kalau serius? Nah, ini dia jawabannya Let's go Gila seru nih cuy Wah, gila Judulnya lebih 3D ya Ada teksturnya Feralta seris Biasanya dia tuh dua dimensi ya Nah, ini nih kayak Menandakan bahwa dia tuh lebih serius Dan juga kayak ada Shido-nya juga Kayak logo Kenapa mengingatkan saya Vibe-nya kayak Space Tune ya temen-temen Oke, oke, oke Kita langsung Let's go Present, anjay Lagu-lagunya juga Fireface Moon Tuh, gambar-gambar awannya aja Lebih niat cuy Sabit Martin hilang Wah, tentang Martin nih Tentang Martin nih Malekat Maut yang ngeselin nih Bang Nando Fernando Altamirano Oh, Fernando Oh, baru tau tuh cuy Kita bisa melihat ya Keseriusannya mereka Keseriusan mereka bisa kelihatan temen-temen Biasanya mereka kan flat doang tuh Gak ada tekstur nih Gak ada cahayanya Gak ada Ini bagus nih, bagus nih Bagus, keren Terus lapek, lapek Entah harus kayak mana lagilah aku nih Deh, mal sekali aku tembak mukanya tuh disini Coba aja hari ini andaikan Dia Hilang aja dari kantor sehari Anda senang kali aku Eh, apa aku pecat aja ya Eh, jangan Halo, pagi bang Peinfo job hari ini bang Eh, lapek Kenapa lah harus dia ada di depan mukaku sekarang nih Eh, eh, Martin Iya bang Ada yang mau aku bilang sama kau Eh, apa itu bang Jangan bilang dia pecat Akhir-akhir ini kan ku tengok kerja kau Makin bagus lah, Martin Oh, makin bagus, oke Eh, kenaran bang Perasaan dari kemarin aku kena marah terus lah sama bang Oh, iya Ya, gak apa itu Tapi yang semalam itu Kau betul lah cabut nyawa kelinci yang ku suruh tuh Ini bentar, bentar Bentar, bentar Ini bukan Gak ada kelinci-kelincinya Mohon maaf Ini kan kata ya Kata pake baju kelinci ya Belum bahwa cosplay lah Kata cosplay loh dicabut Benaran bang Eh, makin semangat lah aku bang Buat kerjanya hari ini Eh, bentar, bentar, bentar Bentar, Martin Aku baru ingat Ini info dari pusat nih Karena kerja kau bagus semalam Libur, libur Biasa teknik atasan tuh kayak gitu Benaran nih bang Lah, kau kayak gitu Ya, benar lah Martin Ya, padahal hari ini udah semangat Kali aku buat kerja bang Ya, mau kayak mana lagi Martin Info dari pusat tuh Pusatnya siapa cuy masalah? Ya, bang coba suruh orang pusat tuh Jangan kasih aku libur lah bang Eh, pusatnya siapa di Dunia Fernalta Pusatnya siapa nih? Gat nih pasti dia Gitu amat jadi Martin ya Wih, keren cuy gambarannya Lebih keringan Tapi kalau untuk karakternya sama aja Tetep aja anjing mataharinya Mataharinya tetep gak suka orang pacaran cuy Tunggu deh, tunggu deh Tunggu, tunggu, tunggu Wah, ketinggalan Ini awal mula dari judulnya kan Sabit Martin ilang nih Lain kali hati-hati ya dek Ini, eee Bentar Sabit Martin ini Sumber kekuatan Martin untuk pencabut nyawa Atau cuma senjata doang cuy? Bahaya kalau Soalnya kalau sabitnya punya kekuatan untuk pencabut nyawa Kan bahaya kalau jatuh di tangan orang yang tidak tepat ya teman-teman Oh van, mak 달�uku Mampus aku Anjay, victory lagi Wah, ko, 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 ko Bang, bang, tolong aku Bang, bang, tolong aku Bang, bang, tolong aku, bang Please, bang, please mapped ko bang po bang Ilangokes Bang hewaneping Bang, dia ambil, dia ambil bang Atau dicuri sama orang Hehehehe Berapa kali tuh kucing ya Berapa kali tuh kucing benerin rumahnya Gila tukang yang benerin rumah kucing Seneng banget kayaknya sama Martin Gak 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 sibuk aku pergi kau Gak sudah gak sopan kau minta tolong Pergi kau Ada-ada aja lah silapet Eh apa nih Jir Orang bisa ketemu dia Padahal hari-hari dia pun gak peduli sama aku pun Eh malas kali ketemu udah lah Jir gitu amat cu Apa itu penting Ren Bapak mohon Bapaknya dibilang tua bangka loh Parah-parah nih orangnya Liburan aja nyusahin Martin ini Kalo di tangan yang salah itu bahaya loh Martin Iya bang maaf lah bang Cepet kau cari itu sampai dapet Martin Iya bang Nih si Martin nih Gawat itu Nih dia nih gak mikir kalo orang yang megang pake tubuh asal Bahaya lo kan Oh dimana aku Nih gak lo berarti bahaya tuh Sabitnya tuh sumber kekuatan bisa nyabutnya tuh Bahaya banget tuh bahaya banget tuh Ternyata Martin powernya gak main-main ya cuy Eh kasihan cuy Bapak orang mati Ini bang tadi ada yang cabutin nyawa bapakku pake sabit bang Eh siapa dek? Gak tau lah bang aku gak nampak bang Dih temen kali lah diajak nongki di cafe mahal Ada duit dia tuh Hehehe Gimana lah bapakku nih Pesan bang Eh nanti bang Lagi nungguin orang aku Baik bang Jangan bilang gak dateng-dateng nih Kena scam Ingat dek Kita memang anjing Tapi kelakuan kita jangan kayak anjing Eh maksudnya apa ya? Artinya Eh tangkap Yee Ya kayak anjing Katanya jangan kayak anjing Ah Ah cuy Banyak korban berjatuhan nih Ah gitu lah bang Tadi aku cuma lagi main sama anakku aja lah Bapak nampak siapa yang cabut? Eh dimana ini? Waduh Wah apa nih? Eh mak bang Aku gak tau juga bang Siapa yang cabut kau? Eh gak tau lah bang Aku tadi lagi main sama anakku Eh sama dong Wah jangan-jangan Bunda Gak apa-apa lah Meskip Jangan-jangan nyambut ini Punya dendam pribadi sama orang yang punya anak ya Gak seneng liat keharmonisan antara orang tua dan anak Makanya korbannya Yang punya anak-anak gitu cuy Yang lagi main sama anaknya Wah parah nih Parah nih Tapi di mata ayah bunda itu Special person something In the one thing never say never I will fight you forever lah Cuy itu apa cuy itu lirik lagu gak sih? Semoga kita nampak Eh Ayah? Cuy Jangan-jangan Pecabutnya juga salah Salah ini Salah sangka cuy Kan dia bilangnya ayah-ayah Dikira itu dia beneran ayah ya Padahal itu kan cuma main anak kecil main bunda ayah-bunda ayah Ini kayaknya punya father isu nih Yang nyabut nih Kayaknya Kenapa aku disini lah? Bunda Bunda kamu dimana bunda? Ayah! Ini padahal ini bocil ya Udah kena ludah matahari kagak mati cuy Gue kira kuat banget ya Immortal ya Ternyata ya bisa mati juga dia kena sabit Berarti Tier-tier sabitnya Martin itu lumayan senjata teratas cuy Mungkin kayak sebanding sama Death Note ya Kalau mereka taruh nantar universe ya Kok siapa bang? Oh si aku naik kau Kok bisa kau disini? Aku tadi lagi pacaran lah bang Sama bunda aku I'm happy sweetie Weber Jagerman Jensen Kok weber Jagerman Jensen lho lapet Itu kan yang di spongebob Gue jangan bilang ayah si Oren juga gak dateng nih Kena scan Eh dateng juga apa pak? Udah jam berapa ini ya? Udah mau mati kelaparan aku Habis-habisin waktu aku aja lah Eh udah lah maaf sekali aja aku Oren, Oren, bentar Oren Ini penting lah Oren Tolonglah Ada yang nampak sabit aku Ada yang nampak sabit aku Eh bang nampak sabit aku Eh kalau nemu dapat apa aku? Dapat Pamri banget cuy dia Dapat gak ada lah bang Alah skip Skip cuy Eh manalah sabitku nih Eh kami nampak dimana sabit kau Beneran pak Itu yang geribet Anjay Want to be milioner gak cuy? Tau, tau A, A Jawabannya tau Percaya sama burung Percaya tuh sama Tuhan Makanya teman-teman Ini Ren Ini Ren gak banyak Cuma 3 juta aja Eh apa nih Duit dari mana nih? Habis menjadi online ya bapak Eh bukan lah Ah Gak penting ambil aja Hari ini bapak terakhir kau makan yang enak lah Hah? Makin baik kau pak? Makin curi gak aku sama kau pak? Masa gak boleh baik sama anak sendiri? Ya itu dia Bapak kan gak pernah baik sama aku Eh bang Bang Mohon maaf nih Bener-bener mohon Apapun ya bang Boleh tolong pelanin suaranya bang Takutnya Ganggu soalnya banyak orang lah bang Banyak orang pahala bapak kau Di kafe ini cuma ada aku sama bapak kula Hah? Udah mau bangkut kalian kan? Gere kasihan banget Sebenernya bang Eh apa nih apa nih? Kok jadi sedih gini? Memang udah mau bangkut lah bang Aduh Kalau bulan depan kami gak capek tadi Aduh Toko ini tutup lah bang Ini fix ini bang Padahal ini kafe keluarga dari zaman kakekku bang Aku dari kecil sudah disini bang Kok kasihan banget ya co Hei makannya minjam dulu seratus bang Eh si an Bisa-bisanya ya masih memanfaatkan kesempatan Burang kutub warna putih Iya lah bang Aku nampak lah kecil itu Burang kutub warna putih bukannya tutup Yakin kau? Iya bang Jadi pas tadi kebetulan aku denger step di belakangku kan Ada yang datang Pas ku liat Aku langsung dicabat nyawaku bang Oh berarti nyuri sabit Martin tuh sih tutup Tutup apa bang? Bahaya co Tutup itu nama beruang putih yang nyambut kau tadi lah Dia tanpa sabit aja overpower Eh lucu kali lah bang Abang ngomong tutup tuh Ya terus Tutup Lucu lah bang Tutup tuh Tiga kali bang Tutup tuh Hehehe Tutup tuh Tutup tuh Hehehe Tutup tuh Apa sih? Apa sih bangsa? Udah ini pantus banget dicabut Berulah lagi kau ya Untung kau di best kawan ya Kau nggak aku Tungguin Ini best kawan Matahari aja kesel sama itu bocil cok Go Mampus kau Oren Alah Ini karena kurang pengenasan aja Ini fix bapak curang nih pak Eh mana ada bapak curang ya Eh Kenapa linci banget kayak susu Tomb Raider Wah kok 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 Taruhan lima juta pun berani aku Nggak bakal dapat Lihat nih ya Taruhan sama bapaknya loh anjing Ibunya kemana sih udah meninggal ya P Lagian opening pakai peco Wah kok 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 Aduh Lila Tampar Tuh lagi kena tampar Anjir Anjir Jadi akrab mereka cuy Jadi set gini ya Ini Martin gimana nih? Eh dah lah matilah aku habis nih Habis aku sama Bang Mikkel nih Bang Mikkel Bang Martin Martin Demak bos terakhir datang Ampun Bang Eh ngapa kau Martin Belum dapat Bang sabitnya Bang Abang mau marahin aku marahin lah Bang Hukumlah aku Bang Nanti aja aku marahin sama hukum kau Tapi aku udah nemu nih siapa yang nyurit Eh siapa Bang Tutu Hah Bang Tutu Iya lah Martin Kok bisa Kok tanya aku Aku tanya siapa Bapak kau Eh bapakku udah gak ada Bang Kok gelap nih Kok gelap Drill kok gelap coba Bukan cuma kata-kata Drill kok gelap Anjir Ada lampunya loh Yaudah kau cari lah sana Tapi dimanalah Bang Dih kau tanya aku Aku tanya siapa Tanya Bang Bang Udah udah Nanti gelap lagi Bapaknya udah meninggal Udah slowdown Habisan seteberas Saya itu Tidak makan Selama Tiga hari Perkenalkan Dimana Ren Udah dapat Belum lah Pak Lagi quality time mereka ceritanya Kalau kau lah Eh anjir Bapak dah Pak Ini berat nih Ini berat nih Eh tarik Pak Tarik Pak Eh halo orang Kok bisa berat Ikannya kecil ya Banyak ikan aku nampak tadi Aduh Jadikannya cepuf Eh Pak kenapa Pak Aku gak ikut-ikutan ya Aku gak tau apa-apa loh Kita nepi lah ya Pak Kita nepi lah ya Bapaknya mau meninggal Cuk Cuk Bapaknya Kasian Cuk Udah baik kan Pak Eh udahlah Makasih ya Ren Kayaknya bapaknya ada serangan jantung dia Oh Ren Kenapa ya Benernya Bapak Ini lembut Mau ngomongin sama kau Ren Siapa tuh Pak Kenapa jadi set Jangan-jangan dia mau meninggal Tuh kan Laren Eh maksudnya gimana nih Pak Iyalah Ren Bapak Ini udah gak bisa diselamat Tapi Bapak ngesalah Kenapa baru kena penyakit gini Bapak baru sadar kesalahan Bapak Aduh Bapak Dia bilang kayak gitu Umur Bapak udah gak panjang lagi lah Makanya Bapak Mau habisin waktu Sama kau Laren Bapak takut tiba-tiba nyawa Bapak dicabut lah Jangan-jangan dia ketemu tutu tiba-tiba Bapak ini sembuh nih Gak bakal kenapa-kenapa Aku bakal nemenin Bapak Sampai kemana pun Jangan set dong cok Kita bakal seru-seru kayak gini lagi Pak Tenang aja lah Makasih ya Ren Tapi Gak bisa lah Ren Ini udah parah kali penyakit Bapak Kucing kena penyakit apa yang parah cok Kenapa Bapak Sekabi yes Wah Tuhan mau nilai hubungan bapak anak ini ya Tutu cok Halo Ren A**ing kau Tuhan bener Tutu tuh gak suka sama Figur bapak cok Wah bangsat banget Tutu Eh itu suara si orang itu Iya bang Kenapalah dia teriak Anjir bapaknya Bapaknya gak mati kena penyakit malam Kau gila ya tutu Malam mati kena sapi tutu Apa kau capunya bapakku pake sapi Martina Nengi baco konek Aku tandai ya kau tutu Tandai lah kau jahat kali kau tutu Tandai lah Eh bang orang kena Eh bang tutu Eh sini sabitku bang Akhirnya sabitku Woy tutu kau gak palah Kurang seneng konek Eh kau gak palah bang tutu Tutu nih bangsan banget cok Eh ini bang orang kau yang cabut nyawanya bang Eh kenapalah kau nih bang Eh udah udah Martin gak usah diurusin tuh Nanti aja itu Kita urusin ini dulu Kau sekalian tolong balikin semua nyawa-nyawa orang yang ini ya Dicabut sama tutu sembarangan tadi ya Eh iya oke bang oke siap Wah tutu parah sih Bentar lagi coba balikin semua nyawa yang dicabut tutu lah Bapak Kau ya tuh Loh Kelamaan sih tadi ngomongnya Mana tutu ilang Oke silahkan Semua lompat ke portal ini ya Biar respon lagi lah Respon enak banget ya Eh Pak Bambang Eh Pak Bambang itu si orang yang udah nungguin itu pak Eh bentar Martin bentar Loh 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 ini siapa cok Eh kenapa mewatin Mewatin Jangan dulu jangan dulu Ini kan aku tadi cek kan Memang Pak Bambang ini waktunya pas udah habis lah Hah Kok bisa Iya lah aku pun gak tau Dia emang waktunya meninggal cok Kok bisa gitu bang Kok bisa pas lagi Kok bisa pas ya tapi Kayaknya Bapak gak bisa balik lah pak Gak bisa respon lagi Gak apa-apa Gak usah minta maaf lah Lagian Aku tau waktu Udah gak lama lah Lagian juga Di saat-saat terakhir aku Aku udah habisin waktu sama anak lula Udah cukup puas lah aku Kenapa file nonton Anjing Martin aja nangis Coba adal dia goblok ya Oke pak Oke pak Anjing Masalahnya udah nungguin ya Kenapa Martin kok respon Bapaknya Oren Ah Kenapa begini Ternyata umur Pak Bambang Ternyata umur Pak Bambang pas hari inilah bang Kenapa pas banget cok Gak bisa dibalikin bang Eh Tapi dia juga gak mau balik katanya bang Udah tau lah waktunya sudah sampai Dia juga bilang gak apa-apa Kenapa bang Nandu Bikin serisnya yang sedih Oh Oren juga senang bisa habisin waktu sama bapak lah Anjing Dibanget cok Tuh kalian yang punya bapak cok Sumpah Ih puas-puasin dah main sama bapak lo ya Siapa tau sabit Martin nanti nyasar ke dunia kalian Aduh Wah Kenapa bang Nando Anda kenapa membuat seris Valnata malam buat sedih Kenapa ini Kenapa Wah Tapi bagus banget ceritanya gue Apresiasi gila Kalian harus nonton langsung cuy Sumpah Kalian langsung nonton langsung Biar lebih vibe-nya Biar dapet ya Gila Fernalta keren banget cok Sumpah Keren-keren Dia kalo bikin seris yang serius Karya yang serius Ternyata Tidak bisa dispelekan juga temen-temen ya Keren-keren Penulisannya juga keren Siapa yang nulis nih Yang direct kan bang Nando Liat kita liat kreditnya dulu Untuk menghargai orang-orang di belakangnya Bang Nando yang direct Animatednya itu Bang Amir Intro sama outro-nya Ada Fernando Bang Nando juga Illustratornya juga ada Bang Nando Yang ngedit juga Bang Nando Story-nya Oh Bang Nando dua orang cuy Keren-keren kalian Keren-keren Dapet lah Ceritanya dapet banget Sedih-sedih-sedih Wih VO-nya selama ini Karakter satu orang loh Ngeri ya Dia bisa beda-beda gitu Canya Keren-keren Oke guys Semoga kasih yang udah nonton video ini Gue sayang sama kalian Kita ketemu lagi besok hari Keren-keren